Halo, perkenalkan, nama saya Algi Kemal Al-Aziz. Tahun ini, saya diamanahkan sebagai PLT Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Pasti kalian bingung dengan kata PLT. Jadi, PLT itu adalah pelaksana tugas yang mempunyai posisi jabatan yang bersifat sementara karena Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Steamrock berhalangan hadir karena sedang menjalani program magang. Untuk lebih jelasnya, ini adalah foto Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Dalam menjalani amannya ini, saya bersama PLT Wakil Presiden Mahasiswa. Halo semuanya, nama saya Eganadmi Saparinga. Di sini sebagai PLT Wakil Presiden Mahasiswa BMK Mas Steamrock. Tahun ini memanglah sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kita bergerak dan bekerja secara daring akibat wabah COVID-19. Namun, bukan berarti kita tidak akan memaksimalkan dalam berkarya. Dengan keadaan seperti ini, kita menganggap peristiwa sebagai tantangan dan ajang untuk mengembangkan diri. Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia memiliki visi dan misi, yaitu Visi, keciptanya elemen internal Steamrock yang serasi berkompetensi, serta dapat berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Misi, satu, menyokong keadilan antar organisasi mahasiswa Steamrock dengan melandaskan ketuhanan yang maha esa. Dua, menjalankan dan melanjutkan pembangunan sistem internal Steamrock berdasarkan sistem keluarga mahasiswa. Tiga, merealisasikan aspirasi mahasiswa yang berlandaskan asas keadilan dan demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Empat, menjalankan dan melanjutkan pengaspirasian mahasiswa Steamrock kepada pemerintah mengenai isu sisloknas dengan wadah aliansi BEM seluruh Indonesia. Lima, berkomitmen untuk bergerak dan memperluas jaringan dengan kampus lain, guna meningkatkan eksistensi Steamrock yang berkompetensi. Sudah sangat jelas semuanya. Untuk mewujudkan visi-visi ini, kita tidak bisa melakukannya tanpa bantuan orang-orang yang hebat. Dalam melaksanakan tugas Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Steamrock, kami dibantu oleh tiga Menteri Koordinator. Menteri Koordinator I Menteri Koordinator I atau Menko I membantu dalam mengurusi internal kampus. Yang membawahi tiga kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kementerian Ekonomi. Menteri Koordinator II Menteri Koordinator II atau Menko II membantu dalam permasalahan kesejahteraan mahasiswa. Menko II membawahi tiga kementerian. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Seni dan Budaya, Kementerian Sosial dan Agama. Menteri Koordinator III Menteri Koordinator III atau Menko III membantu dalam permasalahan eksternal. Menko III membawahi dua kementerian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Politik Hukum, dan Keamanan. Agar lebih spesifik lagi tentang kementerian di setiap BEM Kemasimlock, mari kita simak. Yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri, yaitu sebagai penghubung setiap orang mawasimlock, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif terhadap mahasiswa. Yang kedua, Kementerian Seni Budaya, bertanggung jawab dan mengawasi terhadap kegiatan kesenian BEM Kemasimlock, sebagai fasilitator aktivitas kegiatan kesenian BEM Kemasimlock. Lalu yang ketiga adalah Kementerian Luar Negeri, nah Kementerian Luar Negeri, melaksanakan tugas presiden mahasiswa, serta menjadi ujung tombak delegasi BEM Kemasimlock. Yang keempat, ada Kementerian Perekonomian, membantu sumber pendanaan dan keuangan BEM Kemasimlock, bertanggung jawab terhadap kegiatan dana usaha Ormawa Stimlock. Lalu yang kelima adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, bertanggung jawab dan mengawasi kegiatan keolahragaan BEM Kemasimlock, berkolaborasi dan bersinjati dengan KPSDM dalam pengembangan prestasi non-akademik. Lalu yang keenam adalah Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, di mana ini adalah bertanggung jawab atas mengeminasi kepolitik, baik external maupun internal, serta mengangkat kembali isu politik di kalangan mahasiswa, lalu memberikan pendidikan politik pada mahasiswa Stimlock termasuk aksi dan reaksi dari isu politik yang diangkat. 7. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia, menggali potensi dan sumber daya manusia Stimlock, baik akademik maupun non-akademik, lalu melakukan pembinaan terhadap mahasiswa berprestasi di BEM di Stimlock itu sendiri. 8. Kementerian Sosial dan Agama, di mana ini melakukan kegiatan sosial dan penggalangan dana, serta melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, lalu memberikan pendidikan sosial kepada mahasiswa Stimlock dan melaksanakan tugas presiden mahasiswa Stimlock. 8. Kementerian Komunikasi dan Informasi, di mana bertanggung jawab penuh terhadap apa informasi BEM, Kema, Stimlock melalui publikasi visual, lalu yang kedua adalah wadah simpan informasi seluruh Kementerian BEM, Kema, Stimlock.